Pendekar Super S.A.K.T.I. Jilip 36 Engkau tidak adil Hu ha u hu 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 Tidak adil Tidak adil Hai hi 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 Hu 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 Lulu berlari cepat sekali sambil menangis Dan merintih-rintih di sepanjang jalan Kedua tangannya menggosok-gosok Kedua mati seperti anak kecil menangis Beberapa kali ia terhuyung Karena kakinya tersandung batu atau akar pohon Sumoi Lulu terkejut Seperti sadar dari mimpi Dia menahan kakinya dan berdiri memandang melalui air matanya Merahai sudah berdiri di depannya Wajah yang cantik jelita dan biasanya bersikap ramah penuh kasih kepadanya itu kini kelihatan marah Kedua tangan bertolak pinggang Akan tetapi dalam kesedihannya Lulu tidak melihat perubahan ini Begitu bertemu sucinya Ia lalu menubruk Merangkul dan menangis di pundak Yang telah ku dengar dari laporan pasukanmu Engkau telah melindungi musuh Lulu mengusap air matanya Kemudian mengangkat muka memandang Merahai Suci, dia, dia adalah hon koko yang ku cari-cari Merahai mengangguk Aku sudah mendengar Jadi panglima pemberontak berkaki buntung itulah hon-hon yang selama ini kau cari-cari Dimana dia sekarang? Kaki, kau, mau apakan dia? Mau apakan dia? Dia adalah panglima musuh Harus ditawan atau dibunuh Suci Sumoy, tidak tahukah engkau bahwa tadi engkau telah melakukan perbuatan yang hianat? Engkau membantu musuh Tapi dia kakakku lulu membantah penasaran Tapi dia panglima musuh Merahai membentak Lebih penasaran lagi Lulu menjadi lemah kembali dan meratap Suci, suci, ingatlah, dia kakakku Bagaimana aku dapat memusuhinya? Merahai menarik napas panjang Hem, sudahlah Biarpun kakak, tapi hanya kakak angkat Andai kata kakak kandung sekalipun Kalau membantu musuh harus ditentang Lulu, dalam masa perang Urusan pribadi harus dikeduakan Yang diutamakan adalah urusan negara Aku tidak membenci kakakmu yang belum pernah kujumpai Bahkan aku tidak pernah membenci para pemberontak secara pribadi Akan tetapi aku akan membunuh mereka sebagai musuh negara Sudah, biarlah untuk sekali ini Aku tidak akan mengejar panglima buntung dari secuhan itu Mari kita kembali ke pesanggerahan kita Lulu mengjeleng kepala Tidak, suci Setelah aku melihat kenyataan bahwa Han Koko berada di pihak musuh Aku tidak mau perang lagi Aku akan pergi Kemana Nirahai menyembunyikan kemarahannya Pergi menyeberang kesecuhan membantu pemberontak Lulu mengjeleng kepala dengan sedih Tidak, aku mau pergi menjauhi semua ini Mau menjauhi perang yang menghancurkan hidupku Aku tidak sudi lagi terlibat Sumoy, engkau harus kembali bersama aku Ini merupakan perintah Baru sekali ini selama menjadi Sumoy Nirahai Sucinya itu mengeluarkan suara keras dan memperlihatkan sikap marah Hal ini mengingatkan Lulu akan sikap Hon Hon tadi dan sakitlah hatinya Ia pun memandang sucinya dengan sinar mata penuh penasaran dan tentangan Lalu bertanya dengan suara tegas Perintah siapa kepada siapa? Perintah seorang pemimpin kepada bawahannya Perintah seorang wakil kaisar kepada warga negaranya Perintah seorang suci kepada semuanya Lulu menggeleng kepala Tidak, suci apapun yang terjadi Aku tidak mau kembali ke markas Tidak mau ikut perang Aku hendak pergi kemana aku suka Lulu Membangkang berarti memberontak dan kau bisa dihukum Terserah Sumoy, engkau hendak melawan sucimu? Engkau berani melawan aku? Suci, ketika aku ikut bersamamu Tidak ada perjanjian jual beli kebebasanku Kalau sekarang engkau hendak memaksa Hendak mengganggu kebebasanku Terpaksa aku melawanmu Melawan engkau sebagai orang yang hendak memaksaku Bukan sekali-kali melawan bangsa atau negara Aku tidak peduli akan urusan bangsa dan negara Tidak peduli akan perang Aku muat Biarkan mereka yang suka perang itu maju sendiri Mempertaruhkan nyawa Bagiku, terima kasih Aku tidak mau kembali Dan kalau suci hendak memaksa Apa boleh buat Aku melawan sebisaku Mirahai menghela nafas Wajahnya terlihat penuh kecewa dan sesal Dia amat mencinta Lulu Yang dianggapnya sebagai adik sendiri Tidak ingin menggunakan kekerasan Akan tetapi dia pun sudah mengenal Watak Lulu yang sekali menentukan Sikap akan dibelah sampai mati Betapapun juga tak mungkin Dia melepaskan semuanya ini Kalau sampai semuanya ini kemudian membantu pemberontak Hal itu merupakan malapetaka yang lebih hebat lagi Bayangkan saja Semuanya, seorang gadis manju pula Membantu pemberontak melawan bangsa sendiri Tidak, ia harus mencegah hal yang terkutuk itu Lebih baik melihat semuanya mati di depan kakinya Untuk kemudian ia tangisi dan kabungi Daripada melihat semuanya menjadi pengkhianat Sumoy, sekali lagi, marilah kau ikut aku kembali Dan kita bicarakan semua urusan dengan baik Jangan menuruti perasaan yang sedang terganggu Perlukah urusan begini saja sampai mematahkan ikatan persaudaraan dan kasih Di antara kita suara mirahai yang lemah lembut ini membuat Lulu kembali terisak Suci, suci, kau kasihanilah aku, biarkan aku pergi, ia meratap Sumoy mirahai mementak lagi Engkau seorang gadis yang perkasa Engkau adalah sumoyku Engkau adalah murid subomaya Mengapa sikapmu begini lemah? Hayo ikut aku kembali Lulu mengjeleng kepala, tidak mau, suci Hem, baik Kita lihat saja siapa di antara kita yang lebih kuat Akan tetapi ingat, sekali ini kita bukan sedang berlatih mirahai Berkata mengejek dan menubruk ke depan Mengirim totokan ke arah leher Lulu disusul cengkeraman ke arah pundak Lulu cepat mengelap dari totokan dan menangkis cengkeraman Bahkan langsung ia membalas dengan pukulan dari ilmu silatnya yang ampuh dan yang ia latih dari putri atau nenek Maya Yaitu Toat Beng Siankun Pukulan yang mengarah dada dan perut mirahai dengan kedua tangan terbuka ini kelihatannya ringan saja Akan tetapi tentu saja mirahai mengenal pukulan sakti Cepat ia mengelap dan balas menyerang Makin lama makin cepat gerakan mereka sehingga yang tampak hanya dua bayangan berkelebat Kadang-kadang menjadi satu Betapapun lihainya Lulu Tentu saja dia tidak dapat menandingi kehebatan mirahai yang memiliki banyak ilmu silat tinggi yang luar biasa Sebentar saja, tidak sampai 30 jurus Lulu mulai terdesak hebat dan hanya mengandalkan kelincahan gerakannya yang ia dapat dari latihan di pulau S saja Tentu saja yang membuat ia dapat bertahan dari serangan mirahai yang bertubi-tubi Lulu mulai berlemcatan ke sana sini dan terus mundur Luh moi, jangan takut Aku datang membantumu tiba-tiba terdengar seruan nyaring dan munculah sin kiat yang langsung menyerang mirahai dengan pedangnya Gerakan murid im yang sencu yang berjuluk hoasan gihab ini cepat dan dasyat sekali Pedangnya mengeluarkan suara berdesing dan berubah menjadi sinar terang bergulung-gulung Hem, pemberontak cilik bosan hidup mirahai berseru dan tiba-tiba mati sin kiat menjadi gelap ketika ada sinar hitam lebar menutupi tubuh lawannya Kemudian dari tengah bayangan hitam itu meluncur sinar putih yang menusuk ke arah lambungnya Kering Sin kiat terkejut sekali Ternyata bayangan hitam itu adalah sebatang payung yang tiba-tiba sudah berada di tangan mirahai dan payung itu berkembang Kemudian ujung payung yang runcing seperti pedang menusuknya Tangkisannya membuat tangannya tergetar Tanda bahwa putri mancu itu memiliki sin kang amat kuat Sin kiat memutar pedangnya dan bergerak cepat Namun semua serangannya kena dihalau oleh tangkisan kuat Dan dalam beberapa gebrakan saja ia sudah terdesak oleh serangan balasan ujung payung yang menyembunyikan gerakan lengan dan pundak lawan Plak, kering A-a-a-ah Sin kiat terpaksa loncat ke belakang Hampir saja lututnya kena disambar ujung payung yang gerakannya amat lihai itu Sin kiat memandang tajam Kemudian ia berkata Hem, kalau tidak salah dugaanku Tentu engkau lah putri nirahai yang terkenal licik itu Pengadu domba antara Hoa San Pai dan Siaolin Pai katanya sambil melintangkan pedang di depan dada Kemudian ia menoleh ke arah lulu dengan wajah berseri Lumoy, engkau pergilah Han-han mencarimu Biar aku yang menghadapi iblis bertina ini Wah, melihat gerakan pedangmu, engkau tentu Hoa San Gi Hiap seperti yang pernah diceritakan lulu kepadaku Ah, tidak kecewa engkau menjadi murid in yang sencu, akan tetapi engkau harus belajar seratus tahun lagi untuk dapat melawan kuni Mirahai berseru dan kembali payung pedangnya mengirim serangan hebat Sin kiat tidak berani berlaku lengah Cepat ia menangkis sambil meloncat ke samping Kemudian mengirim serangan balasan yang dapat dilakukan secara mudah oleh Mirahai dengan sikap mengejek Wan Tua Ko, jangan Jangan campuri, biar aku sendiri hadapi Suci Wan Sin kiat terkejut bukan main dan untuk kedua kalinya ia meloncat mundur Apa? Suci mu? Mirahai tersenyum dan memandang wajah tampan itu dengan tajam Diam-diam ia kagum kepada pemuda yang tampan dan gagah ini Akan tetapi karena ia tahu bahwa pemuda ini pun salah seorang panglima secuan Maka dia menganggap pemuda ini musuhnya Benar, Wan Sin kiat, ataukah Wan Chiang Kun? Engkau seorang panglima pemberontak? Bukan? Lulu adalah sumoiku, akan tetapi mencampuri urusan kami atau tidak? Setelah engkau berada di daerah ini, engkau harus menyerah menjadi tawananku atau terpaksa aku akan membunuhmu sebagai tokoh pemberontak Lumoi Eh, bagaimana ini? Sin kiat bingung sekali, akan tetap ini Rahai telah menyerangnya kembali dengan hebat Terang, keringki Dua kali Sin kiat menangkis dan ia terhuyung ke belakang Mirahai terus menerjang maju dan mendesak pemuda yang terhuyung itu dengan ujung payungnya Terik Mirahai mencelat mundur Lulu telah mencabut pedang dan menangkis gagang payung itu untuk menolong Sin kiat Suci, tidak boleh kau bunuh dia Mari kita lanjutkan pertandingan kita Sumoi, kau makin tersesat Sekarang kau membantu pemberontak di depanku, ya? Mirahai menyerang dengan hebat dan kembali kedua orang gadis yang sama cantik jelita dan sama lincah itu saling serang Kini menggunakan senjata Melihat ini, serta merta Sin kiat membantu dan mengeroyok Mirahai Pertempuran hebat berlangsung di dalam hutan yang sunyi itu Kelebatan sinar pedang menyeliaukan matu dan gerakan mereka amat cepatnya Diam-diam Sin kiat menjadi amat heran, heran dan kagum Kini ia mendapat kenyataan betapa Lulu telah memperoleh kemajuan pesat Bahkan dari gerakan-gerakan gadis yang dicintanya itu Ia mendapat kenyataan bahwa kepandayan Lulu kini telah jauh melampaui tingkatnya sendiri Akan tetapi, dengan kaget ia pun mendapat kenyataan bahwa ilmu kepandayan putri Mirahai yang terkenal ini lebih hebat lagi Di keroyok dua sama sekali tidak terdersak Bahkan beberapa kali dia dan Lulu terancam oleh hujung gagang payung yang luar biasa aneh dan lihainya itu Pantas saja tokoh-tokoh besar seperti orang ke-6 dan ke-7 dari Syaulim Cip Kiam tewas di tangan gadis putri Kaisar Mancu ini Oleh karena dibantu sin kiat, ini tidaklah begitu mudah lagi bagi Mirahai untuk dapat mengalahkan Lulu Sungguh pun ia masih terus mendesak karena memang tingkat kepandayanya jauh di atas kedua orang pengeroyoknya Setelah lewat seratus jurus, Mirahai mulai penasaran dan marah Kalau tadinya ia ingin merobohkan Lulu tanpa membunuhnya, bahkan kalau mungkin tidak melukainya Kini ia tidak peduli lagi dan kalau perlu hendak membunuh mereka berdua Ia mengeluarkan lengking nyaring sekali dan tampaklah sinar remas berkilau Lulu dan Sien Kia terkejut sekali Mete mereka menjadi silau dan mendadak permainan pedang mereka kacau balau oleh suara yang keluar dari sebatang suling emas yang kini dimainkan oleh Mirahai Itulah senjata pusaka suling emas yang ampuhnya menggila Terang kering ke Lulu dan Sien Kia terhuyung, kedua tangan mereka tergetar hebat Lumoy, pergilah Cepat pergi, selamatkan dirimu Sien Kia berkata sambil memutar pedangnya dengan cepat Membentuk gulungan sinar pedang seperti perisai baja Tidak, wantu aku Engkau saja pergilah, jangan menyianyakan nyawa untuk aku Biarku hadapi urusanku sendiri Lulu berkata sambil memutar pedangnya Terang-terang gak Kini kedua orang muda itu tidak hanya terhuyung, bahkan terlempar ke belakang dan bergulingan Mirahai tertawa dan terus menerjang maju Moi-moi, pergilah selamatkan dirimu Sien Kiat mendesak Tuaku, kenapa sih engkau hendak mengorbankan diri untukku Lulu bertanya dengan rasa penasaran Moi-moi, kau tahu Aku cinta padamu, aku rela berkorban untukmu Pergilah dan temui Hon-Hon, disecuhan kata Sien Kiat sambil menangkis Terak pedangnya patah menjadi dua bertemu dengan suling emas Tendangan kaki Mirahai menyerempet pahanya dan pemuda itu terguling Wantu aku Lulu berteriak dan ia memutar pedangnya menghalangi Mirahai yang mengirim serangan terakhir kepada pemuda itu Kering, sumoi, dia mencintamu, apakah engkau juga mencintanya? Lulu tak menjawab, mukanya merah dan ia menyerang dengan tusukan kilat yang dapat ditangkis oleh Mirahai Sien Kiat sudah meloncat bangun lagi Ia terkejut melihat betapa putri Mirahai kini menangkis pedang dan memutar-mutar suling emas Sehingga Lulu ikut pula terputar-putar, kemudian pedang itu tak dapat dipertahankan lagi, terlepas dari tangan Lulu Hai hai, kau menyerahlah, sumoi Mirahai berkata Lulu makin marah Ia menubruk maju, tetapi sebuah dorongan membuat ia terjengkang Moi moi Sien Kiat menghampiri Lulu legah hatinya mendapat kenyataan bahwa Lulu tidak terluka Cepat kau lari, biar aku saja yang mati Tanpa menanti jawaban Lulu, Sien Kiat mengeluarkan bentakan keras dan ia sudah menubruk dengan nekat ke arah Mirahai Melihat kenekatan pemuda ini, Mirahai terkejut sekali dan hampir saja pundaknya kena dicengkeram Sien Kiat Terpaksa puteri yang lihai ini melempar diri ke belakang dan bergulingan, lalu ia meloncat dan memandang pemuda itu dengan metz marah Hem, kau mau bunuh diri, ya? Nah, mampuslah Sinar kuning emas menyambar dan Sien Kiat terpelanting Hanya kena dorongan hawa pukulan senjata ampuh itu saja ia sudah jatuh terpelanting Mirahai melangkah maju, mengayun payungnya Biarlah aku mati bersamamu Tuakul Lulu menubruk maju dari belakang, menyerang Mirahai Hem, kau mencintanya juga, bukan? Mirahai membalikan tubuh tanpa menghentikan tusukannya pada Sien Kiat Akan tetapi ujung gagang payungnya hanya menusuk pundak Sedangkan sulingnya menotok ke arah jalan darah di leher Lulu Hebat bukan main gerakan Mirahai, terlalu cepat bagi dua orang muda yang nekat itu Krek tubuh Sien Kiat terkulai, tulang pundaknya patah Sus tubuh Lulu lemas karena jalan darahnya terkena totokan suling emas secara tepat sekali Mirahai tersenyum Gadis ini menyimpan suling dan payung, menyambar tubuh Lulu dan dipanggulnya Kemudian memandang Sien Kiat yang duduk sambil memegangi pundak kirinya yang patah Wan Sien Kiat, karena melihat kau dan Lulu saling mencinta, aku mengampuni dan tak akan membunuhmu Akan tetapi pada pertemuan kedua, jikalau engkau masih menjadi pemberontak, tentu mengakibatkan kematianmu di tanganku Sambil berkata demikian, Mirahai membalikan tubuh, tidak mempedulikan pemuda yang memandangnya dengan mat mendelik itu Mirahai, aku bersumpah, kalau engkau mengganggu Lulu, kelak aku akan mencarimu dan akan membunuhmu Mirahai menoleh, tersenyum mengejek lalu tubuhnya berkelebat pergi dari tempat itu bersama Lulu yang terkulai lemas di atas pundaknya Sien Kiat mengerutkan keningnya, masih terheran-heran mengapa Lulu menjadi sumui putri itu Dan heran pula mengapa keduanya saling serang mati-matian Ia menggeleng-geleng kepala, menghela nafas panjang penuh sesal mengapa dia tidak mampu melindungi Lulu dari tangan putri yang luar biasa lihainya itu Akan tetapi diam-diam masih ternih yang dipelinganya suara Lulu ketika membantunya tadi Biar aku mati bersamamu, tuaku Betapa merdunya suara ini Bukankah kata-kata itu merupakan pencerminan hati yang mencinta? Secara kebetulan saja ia bertemu dengan Lulu di tempat ini Susah payah ia mencari dan mengikuti jejak Hon-Hon semenjak pemuda buntung itu meninggalkannya Dan di tempat sumi ini, bukan Hon-Hon yang ia temukan, melainkan Lulu Kemana kah perginya Hon-Hon? Tentu tidak jauh dari tempat ini karena jejaknya menuju ke tempat ini Dia harus mencari Hon-Hon? Kiranya hanya Hon-Hon seorang yang akan mampu menandingi nirahai yang begitu lihai Setelah tiga hari tiga malam berkeliaran di dalam hutan-hutan sambil mengobati sendiri pundaknya yang patah tulangnya Akhirnya pada suatu pagi Sin Kiat melihat sesosok tubuh yang duduk bagaikan arca di bawah pohon Di tengah hutan yang amat sunyi dan liar Dan orang itu bukan lain adalah Hon-Hon Hon-Hon Sin Kiat berteriak girang Akan tetapi Hon-Hon tidak menjawab Tetap duduk bersilah dalam keadaan siulian dan matanya terpejam Tongkat butut melintang di depan lututnya Luka di pahanya sudah mengering Dan luka di dalam dadanya pun sudah sembuh Akan tetapi pemuda ini terus saja bersemedi Seolah-olah sudah berubah menjadi arca dan tidak ada nafsu untuk sadar kembali Hon-Hon mengalami pukulan batin yang amat hebat secara bertubi-tubi Sehingga membuat dia seolah-olah sudah bosan hidup Pertama-tama urusan dengan Kim Chu sudah merupakan tekanan batin yang berat Disusul lagi dengan kematian Lu Soan Li yang juga menjadi korban cinta kasihnya kepadanya Pertemuannya dengan Tan Hian Cheng yang mencintanya membuat hatinya makin terhimpit Dan satu-satunya harapan hatinya untuk dapat keluar dari himpitan Dan mendapatkan hiburan batin adalah pertemuannya kembali dengan Lulu Akan tetapi, begitu berjumpa dengan adiknya yang tercinta itu Ia malah menerima hantaman batin yang lebih berat lagi Yaitu dengan kenyataan bahwa Lulu telah menjadi seorang pemimpin pasukan mancu Lebih celaka lagi, dia tidak dapat mengendalikan kemarahannya yang timbul Karena baru saja ia dikeroyok dan hampir celaka di tangan para pemimpin mancu Sehingga dia menampar adiknya itu, membuat Lulu sakit hati Dan gadis itu melarikan diri dengan kebencian terkandung di hati adiknya Yang merupakan satu-satunya manusia yang ia harapkan akan dapat menghibur hatinya yang sakit Han-Han, mengapa engkau menjadi begini? Apa yang sudah terjadi dengan Lulu? Sadarlah, aku telah berjumpa dengan Lulu Han-Han membuka matanya, memandang sin kiat dan bertanya dengan suara lesu Dimanakah dia? Mana Lulu? Han-Han, celaka sekali Aku bertemu dengan Lulu Akan tetapi dia dan aku tidak dapat melawan putri mirahai Aku direbohkan dan terluka, sedangkan Lulu, dia dilarikan mirahai Anehnya Lulu menyebutnya suci, dan, akan tetapi sin kiat melongo ketika tiba-tiba tubuh Han-Han mencelat dan lenyap dari tempat itu Han-Han sin kiat berteriak, akan tetapi tubuh Han-Han sudah berloncatan jauh sekali Sin kiat menggeleng-geleng kepala mengerti bahwa tidak mungkin ia dapat mengejar pemuda buntung itu Terpaksa ia pun meninggalkan tempat itu Dengan hati berat sin kiat lalu kembali ke secuan Minta diri dari Raja Muda Busem KWI dan meletakkan jabatan untuk pergi mencari Han-Han dan terutama sekali Lulu Begitu mendengar dari sin kiat bahwa adiknya ditawan putri mirahai Kemarahan Han-Han memuncak Tanpa pamit ia meninggalkan sin kiat, menggunakan kepandainya pergi menuju ke kota Raja untuk mengejar dan menolong adiknya Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa pemuda berkaki buntung yang berjalan terpincang-pincang memasuki kota Raja itu Mengandung perasaan marah dan sakit hati yang akan mengegerkan kota Raja Han-Han berjalan perlahan memasuki kota Raja Tak tok-tak tok pongkat yang membantunya terpincang-pincang itu mengeluarkan bunyi ketika mengetuk jalan berbatu yang keras Beberapa orang menoleh dan memandangnya dengan perasaan kasihan Juga banyak yang menjadi heran melihat pemuda tampan yang wajahnya menyinarkan sesuatu yang aneh menyeramkan Yang pakaiannya amat sederhana dan rambutnya yang hitam panjang dibiarkan terurai di atas kedua pundak dan punggungnya Rambut yang kusut Han-Han tidak tahu kemana adiknya dibawa oleh Putri Nirahai Akan tetapi ia teringat betapa dahulu adiknya itu diculik oleh Ouyang Seng Maka ia dapat menduga bahwa antara Putri Nirahai dan keluarga Pangeran Ouyang tentu ada hubungan erat Karena itu dengan perasaan marah memenuhi dada, dengan hati panas oleh dendam, ia lalu menunjukkan langkahnya yang terpincang-pincang itu ke arah gedung Pangeran Ouyang Cinko Lima orang penjaga pintu gerbang di luar pekarangan gedung besar Pangeran Ouyang Cinko cepat menghadang dan memandang heran ketika melihat pemuda buntung itu senaknya saja memasuki pintu gerbang Haik I! Berhenti! Tidak boleh mengemis di sini seorang di antara mereka membentak, kemudian menodongkan tomaknya ke depan dada Han-Han Pergi! Han-Han tidak marah mendengar makian ini Baginya, dikatakan pengemis bukan merupakan makian atau penghinaan Minggirlah, aku hendak mencari Ouyang Seng Lima orang penjaga itu tercengang Mendengar seorang pemuda kaki buntung yang mereka anggap pengemis itu menyebut nama Ouyang Kongcube begitu saja Timbul dugaan bahwa tentu pengemis buntung ini miring otaknya Eh, orang gila! Pergilah kalau tidak mau kami pukul bentak penjaga kedua Kalian mingirlah, jangan halangi aku Han-Han berkata dengan suara dingin Tanpa mempedulikan mereka, dia berjalan terus memasuki pekarangan gedung besar Lima orang penjaga itu menjadi marah dan berkelebatlah tombak-tombak mereka ke arah Han-Han Terang-terang krek-krek-krek Lima batang tombak patah-patah dan beterbangan di susul tubuh lima orang penjaga itu yang terlempar ke kanan-kiri seperti daun-daun kering tertiup angin Han-Han tidak mempedulikan mereka lagi dan terus dia berloncatan menuju gedung Teriakan-teriakan para penjaga ini menarik perhatian para penjaga di gedung dan mereka ini, dua belas orang banyaknya, datang berlari-lari Mereka terkejut melihat para penjaga pintu gerbang roboh semua dan melihat pemuda buntung itu berloncatan ke ruangan depan Cepat mereka mengurung, akan tetapi Han-Han yang tidak sabar telah meloncat tinggi ke atas kepala mereka Kedua tangan didorong ke bawah dan dua belas orang itu roboh terbanting tunggang langgang Oh yang seng, keluarlah Kalau tidak, ku hancurkan tempat ini Han-Han berteriak-teriak dan sekali sambar ia mengangkat singa-singaan batu yang belum tentu dapat terangkat oleh sepuluh orang biasa Mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepala dan melontarkan singa-singaan batu itu ke dalam Ber-a-a-ak pecahlah pintu ruangan depan itu Han-Han melomcat ke dalam ruangan itu, suaranya lantang ketika berteriak Oh yang seng, putri mirahai Keluarlah dan serahkan kembali adikku lulu Kalau tidak, akan ku hancurkan kota raja Tiba-tiba dari sebelah dalam menyambar senjata rahasia yang berupa gelang-gelang kecil Cepat dan kuat sekali sambaran ini Akan tetapi dengan tenang Han-Han menggerakkan tubuh meloncat tinggi Sehingga sambaran senjata-senjata rahasia itu lewat di bawah kakinya Di udara, tubuh Han-Han berjungkir balik dan ia sudah meloncat keluar Karena kalau ada lawan tanglu menghadapinya, lebih baik ia berada di luar gedung Benar saja dugaannya, dari dalam berkelebat bayangan yang cepat sekali dan tahu-tahu seorang pemuda yang memegang sebatang golok telah berdiri di depannya Pemuda itu bukan lain adalah Gu Laikuan Ketika Laikuan melihat Han-Han, ia pun terkejut dan marah Keparat Kiranya engkasetan buntung Laikuan memaki dan goloknya sudah menyambar Menjadi sinar putih yang menyilaukan dan mengeluarkan suara berdesing ketika golok itu membelah angin Singgak Laikuan terkejut karena tiba-tiba lawannya lenyap Cepat ia memutar tubuh dan mengelebatkan goloknya ke belakang Akan tetapi Han-Han yang sudah berada di sebelah belakangnya mudah saja mengelak sambil berkata Gu Laikuan, aku menjadi setan buntung karena engkau Sekarang bukan maksudku datang untuk membalas dendam Sebab aku tidak mendendam kepadamu Akan tetapi suruhlah Mirahai dan Owi yang seng keluar membawa adikku lulu Kalau tidak, hem, siapapun yang menghalangiku akan kubunuh, termasuk engkau Buntung sombong Laikuan malah menyerang lagi Melihat betapa pemuda bekas suhennya ini nekat Han-Han yang memang sedang berduka dan marah sekali menjadi gemas Akan tetapi ia masih tidak bergerak Hanya mengelebatkan tongkat bututnya menangkis sambil mengerahkan tenaga memutar tongkat itu Trak! Aih! Laikuan terkejut bukan main Betapapun ia mempertahankan diri sambil mengerahkan tenaga Tetap saja ia terpelanting dan cepat ia bergulingan karena takut kalau-kalau Han-Han menyerangnya Akan tetapi Han-Han masih berdiri tegak dan tenang Melihat ini, sambil meloncat bangun Laikuan berteriak keras Suhu! Siankou! Harap bantu! Setelah berteriak demikian Laikuan sudah menerjang lagi sambil mengerahkan semua tenaganya Akan tetapi sekali ini ia berhati-hati, maklum bahwa lawannya yang buntung ini biarpun dahulu hanyalah seorang sutenya Namun sekarang sudah memiliki ilmu kepandayan yang amat luar biasa Suhu! Suhu! Uut, singgak sinar berkilauan dari golok ke Laikuan menyambar ganas bertubi-tubi Uut, tubuh Han-Han sudah melayang lagi keluar dari ruangan depan menuju ke pekarangan Laikuan mengejar dan Han-Han berhenti di atas anak tangga depan ruangan Laikuan yang memang memiliki ilmu kepandayan tinggi tidak memberi kesempatan kepadanya Sudah membacok lagi dengan goloknya mengarah kepala Han-Han Pemuda buntung ini tidak begitu mempedulikan Laikuan Hanya menundukan muka mengelak sambil siap menghadapi lawan yang lebih tangguh Yang ia duga tentu akan muncul mendengar teriakan Laikuan Dan pada saat itu, terdengar suara lengkingan dasyat dibarengi suara ringkik kuda Dan muncullah Mabin Lomus yang keanli dari pintu samping Langsung ia memukul ke arah Han-Han dengan ilmu pukulan dasyat Suat Im Sin Chiang Juga tampak berkelebatnya bayangan Toat Beng Ciu Sian Li Bu Chi Goat Nenek Li Hai itu melayang turun dari atas dengan jari tangan mencengkeram ke arah kepala Han-Han Menggunakan ilmu sakti Toat Beng Tok Chiang Dan berbareng di saat itu juga, Laikuan sudah membabat ke arah kaki Han-Han Des! Pukulan Mabin Lomo telah ditangkis oleh Han-Han dengan telapak tangan kanannya Sambaran golok ke Laikuan didiamkannya saja karena dalam gugupnya Laikuan menyerang ke bawah untuk membabat kaki Han-Han Lupa bahwa kaki kiri Han-Han telah tidak ada lagi sehingga goloknya menyerang angin kosong Han-Han lebih memperhatikan cengkeraman si nenek ke arah kepalanya Ia tidak mengelak, melainkan memapaki tubuh nenek yang menyerang dari atas itu dengan tongkatnya Gerakan pertamanya menotok telapak tangan kiri nenek itu dan ketika Toat Beng Chiu Sian Li terkejut menarik kembali tangannya Han-Han melanjutkan serangan tongkatnya dengan totokan pada pinggang nenek itu Iih Toat Beng Chiu Sian Li memutar tubuh di udara, berjungkir balik dan dari kedua tangannya menyambar dua buah gelang Yaitu senjata rahasia yang amat ampuh Han-Han telah memutar tongkat menangkis bacokan susulan Laikuan dari belakang Dan kembali tangan kanannya menangkis pukulan Mabin Lomo Melihat datangnya sambaran dua buah senjata rahasia ini Teringatlah ia akan Kim Chiu yang dahulu hampir tewas akibat senjata rahasia ini Maka ia menjadi gemas sekali Kepalanya bergerak, rambutnya yang panjang menyambar ke depan dan Dua gumpal ujung rambutnya berhasil melibat dua buah gelang yang menyambar Kemudian secara kontan dan keras gelang-gelang itu ia kembalikan ke arah pemiliknya Menyambar dahi dan tenggorokan Chiu Sian Li yang menjadi terkejut Dewi Mabuk ini cepat mengelak sambil terus menubruk maju Mengirim pukulan sakti dengan tangan kanan Sedangkan tangan kirinya kembali mengarah ubun-ubun kepala Han-Han dengan cengkeraman maut Juga Mabin Lomo yang menjadi kagum dan terkejut menyaksikan gerakan Han-Han yang mendapat kemajuan secara aneh dan hebat Kini telah membarengi menyerang dengan pengorahan tenaga Swat In Shin Chi yang sekuatnya Bukan main hebatnya serangan yang dilakukan secara berbareng oleh Chiu Sian Li dan Mabin Lomo ini Dasyat dan mengingat bahwa keduanya merupakan datuk-datuk golongan hitam yang sudah mencapai tingkat di puncak Tentu saja amat sukar bagi lawan yang dikeroyok dua orang ini untuk dapat menyelamatkan diri dari serangan mereka yang dilakukan berbareng Namun betapa kaget dan heran hati kedua orang tokoh hitam ini ketika secara tiba-tiba tubuh Han-Han lenyap dari tengah-tengah antara mereka Telah menghindarkan diri dengan sebuah loncatan yang luar biasa sekali Secepat kilat menyambar sehingga mereka berdua hampir tak dapat mengikuti dengan pandang mati mereka Akan tetapi, Lai Kuan yang berada di luar gelanggang dapat melihat gerakan Han-Han yang menggunakan ilmunya Soan Hang Lui Kun Gerakan kilat yang membuat tubuhnya seperti mencelak dan keluar dari kepungan dua orang datuk hitam itu Gulai Kuan adalah murid Toat Beng Cu Sian Li yang paling setia dan paling disayang oleh nenek itu dan oleh Mabin Lomo Pemuda ini amat benci kepada Han-Han karena sesungguhnya pemuda ini mencinta Kim Cu Peristiwa yang menimpa diri Kim Cu sebagai akibat gadis itu membela Han-Han Membuat Gulai Kuan menaruh dendam kebencian kepada Han-Han Maka kini melihat Han-Han meloncat keluar dari kepungan kedua orang gurunya Lai Kuan mengeluarkan bentakan nyaring dan menggunakan goloknya menyambut tubuh Han-Han yang masih melayang di udara Mampuslah engkau, manusia buntung keparat bentaknya, goloknya menyambar seperti naga mengamuk Han-Han dapat melihat sinar maut terpancar dari pandang mati Gulaik Kuan Maka ia pun membentak, begitu kejam kahat timu Biarpun tubuh Han-Han baru meloncat dan kini disambut dengan serangan golok yang ganas Namun loncatannya itu memang merupakan keampuhan ilmunya yang mukjizat yang ia pelajari dari nenek K.H.U.S.Y.O.B.E Maka sambil meloncat, ia melihat menyambarnya golok Han-Han lalu menggerakkan tongkatnya dengan tenaga sinkang yang dahsyat tongkatnya menempel pada golok Dengan sepenuhnya mengandung daya melekat Betapapun Lai Kuan berusaha menarik kembali goloknya Sia-sia saja karena goloknya telah melekat pada tongkat seperti berakar di situ Pada saat Lai Kuan menarik golok, tiba-tiba Han-Han melepas golok itu sambil mendorong Tak dapat ditahan lagi golok itu menyambar ke arah Gulaik Kuan sendiri Gulaik Kuan terkejut, matanya terbelalak dan ia berusaha menggulingkan tubuhnya Namun golok di tangannya itu lebih cepat, tahu-tahu sudah membacok leharnya Teriakan mengerikan seperti leher tercekik keluar dari mulut Lai Kuan dan tubuhnya yang tadi bergulingan itu rebah menelungkup Kepalanya miring secara aneh, golok masih di tangan dan tanah di bawah lehernya perlahan-lahan menjadi basah dan merah Pemuda ini tewas oleh goloknya sendiri, lehernya hampir putus Peristiwa ini terjadi cepat sekali, hanya beberapa detik selagi tubuh Han-Han masih mengapung di udara Kini Han-Han mencelat ke depan, tidak mempedulikan lagi kepada Gulaik Kuan yang seolah-olah telah melakukan bunuh diri dengan golok sendiri itu Toat Beng Ciu Sian Li dan Ma Bin Lomo, mundurlah Aku tidak ingin bermusuhan denganmu atau dengan siapapun juga Bentak Han-Han dan suaranya mengandung wibawa yang sedemikian hebatnya Sehingga dua orang datuk hitam itu sampai tercengang dan sejenak mereka itu memandang Han-Han dengan matel, terbelalak Akhirnya Toat Beng Ciu Sian Li memaki Bocah setan, murid murtad Begini sikapmu terhadap bekas guru? Han-Han mengerutkan keningnya Aku bukan muridmu lagi, nenek yang berwatak ganas Aku datang untuk mencari adikku, dan siapapun dia yang menghalangi aku mencari adikku, akan kuancurkan Teringat akan lulu, kembali Han-Han menjadi merah mukanya dan kemarahannya memuncak Dimana Putri Mirahai? Hayo keluarlah dan serahkan lulu kepadaku Teriakannya ini amat nyaring sehingga bergemas sampai jauh Kembali Mabin Lomo dan Ciu Sian Li bergidik Mereka berdua maklum bahwa pemuda ini telah menjadi ahli waris Pulau Es dan memiliki kepandayan yang luar biasa sekali Akan tetapi melihat pemuda ini setelah buntung kakinya menjadi makin lihai dan gerakan-gerakannya seperti orang yang pandai menghilang, benar-benar membuat mereka berdua menjadi ngeri Betapapun juga, tentu saja dua orang yang menjadi tokoh dunia hitam itu tidak merasa takut dan mendengar tantangan Han-Han terhadap Putri Mirahai Mereka marah dan cepat menerjang lagi dengan hebatnya Nenek itu selain menggerakkan kedua tangannya yang mengandung tenaga sakti Toat Beng Tok Chiang Juga menggerakkan rantai gelang yang tergantung di kedua telinganya sebagai senjata yang ampuh dan aneh Tubuhnya melayang-layang dengan ringannya, persis seperti keganasan seorang kuntilanak dalam dongeng dunia setan Adapun Mabin Lomo yang sudah mengerti bahwa lawannya biarpun buntung dan masih amat muda akan tetapi memiliki ilmu kepandayan yang tidak lumrah manusia Juga telah menerjang maju dengan pukulan-pukulan Suat In Shin Chiang sekuat tenaga Han-Han tidak ingin berkelahi dan tidak ingin pula bermusuh dengan mereka Akan tetapi karena mereka berdua menghalangi usahanya mencari lulu Ia menjadi marah dan cepat mainkan ilmu silatnya yang membuat tubuhnya mencelat ke sana kemari dengan gerakan yang tak terduga-duga dan cepat bukan main Kepala Chiu Sian Li dan Mabin Lomo menjadi pening karena harus mengikuti gerakan-gerakan kilat pemuda buntung itu dan setiap serangan mereka selalu mengenai tempat kosong Dengan penasaran kedua orang itu menubruk dengan pukulan-pukulan sakti Wut pukulan Suat In Shin Chiang yang mengandung hawa dingin menyambar dari kiri Singge, siut serangan tangan ampuh beracun dari Chiu Sian Li dibarengi sambaran rantai gelang di telinganya tidak kalah ampuh dan berbahayanya Dua serangan ini menyambar dari kanan-kiri ketika kaki buntung Hon-Han baru saja tulun menyentuh tanah Akan tetapi tiba-tiba saja Han Hon kembali mencelat ke atas dengan kecepatan yang sukar dapat dipercaya Mengatasi kecepatan serangan kedua lawannya dan tahu-tahu tubuhnya sudah menukik dari atas dan tongkatnya melakukan dua kali totokan ke arah ubun-ubun kepala dua orang pengeroyuknya Hayan Amabin Lomo berseru kaget dan cepat menggulingkan tubuhnya yang ia lempar ke atas tanah sambil berteriak Ayih Toat Beng Chiu Sian Li juga mengelak, melempar tubuh bagian atas ke belakang lalu berjungkir balik sampai lima kali sehingga rambutnya menjadi awut-awutan dan saling belip dengan kedua rantai gelang yang tergantung di kedua telinganya Pada saat itu, serombongan pasukan pengawal datang berlari dan mengurung Han Hon Jumlah mereka lebih 30 orang, semua bersenjata tajam dan rata-rata memiliki ilmu kepandayan silat dan bertubuh kuat Pada waktu itu, yang berada di gedung Pangeran Ouyang Cinko hanyalah Mabin Lomo, Toat Beng Chiu Sian Li dan muridnya yang terkasih, Gulai Kuan Ada pun tokoh-tokoh lain telah ikut membantu penyerbuan kesecuan Ketika melihat pemuda buntung mengamuk, semua pasukan pengawal dikerahkan Pangeran Ouyang Cinko sendiri bersembunyi sambil mengintai Ia menjadi gelisah bukan main Betapapun juga, pembesar ini masih mengharapkan kemenangan karena di situ terdapat dua orang tokoh sakti dan dilubuk hatinya Ia tidak percaya apakah seorang pemuda yang buntung kakinya akan mampu melawan Ciu Sian Li serta Mabin Lomo dan puluhan orang pasukan pengawal Akan tetapi Han Hon sudah marah sekali Pemuda ini mengamuk secara menggiriskan hati Tubuhnya berkelebat, lebih banyak di udara daripada di darat Karena setiap kali ujung tongkat atau ujung kaki tunggalnya menyentuh sesuatu Baik tanah, punda atau kepala lawan Tubuhnya sudah mencelat lagi ke atas Seperti cepung bermain di atas bunga-bunga di permukaan air Cepatnya seperti kilat sehingga setiap kali tubuhnya menukik ke bawah Tentulah roboh dua tiga orang pengawal secara berbareng Menjadi korban ujung tongkat atau kedua tangannya Mabin Lomo dan Toat Beng Ciu Sian Li menjadi marah dan penasaran sekali Juga mereka berdua merasa malu mengapa mereka tidak mampu merobohkan pemuda buntung itu Padahal dibantu puluhan orang pengawal Mabin Lomo meringkik keras dan kedua tangannya mendorong ke arah Hon Hon ketika pemuda itu turun ke atas tanah Wuus angin yang mengandung hawa dingin sekali menyambar Hon Hon sudah menangkap seorang pengawal dan melemparkan ke depan Terdengar jerit mengerikan dan tubuh pengawal itu terbanting kaku, darahnya membeku, mukanya biru Dan seorang pengawal lain roboh pula karena oleh Hon Hon dipergunakan untuk menangkis pukulan beracun Ciu Sian Li Roboh dengan tubuh yang menghitam terkena hantaman pukulan Toat Beng Tok Chiang Ketika para pengawal menubruk dengan senjata mereka Hon Hon sudah mencelat ke atas lagi Meloncat sambil menyambar dua orang pengawal Kemudian ketika tubuhnya membalik, dua orang itu ia lemparkan ke arah Mabin Lomo dan Toat Beng Ciu Sian Li Disusul tubuhnya yang meluncur dengan serangan kilat Dua orang kakek dan nenek itu terkejut Mereka dapat menduga bahwa tentu pemuda buntung yang lihai itu menyusul dengan serangan Maka apa boleh buat mereka menangkis keras sehingga dua orang pengawal itu terbanting roboh dengan tulang-tulang igarmuk Benar saja seperti yang mereka duga Tubuh Hon Hon menyambar seperti seekor burung Garuda Dan saking cepatnya hanya tampak bayangan berkelebat Dua orang datuk hitam ini cepat meloncat untuk mengelak Namun masih kurang cepat sehingga pukulan tangan Hon Hon yang amat panas Karena mengandung inti tenaga HWI yang sinci yang itu telah mampir di dadama Mabin Lomo Sedangkan ujung tongkatnya telah menotok pundak Toat Beng Ciu Sian Li Hiyaaah haki ik Mabin Lomo terjengkang dan bergulingan Mukanya menjadi pucat sekali dan dadanya sesak Terasa panas seperti dibakar Adapun nenek sakti itu juga terbanting ke belakang Cepat duduk bersilah untuk menyelamatkan nyawanya karena dia telah terkena totokan yang hebat Kalau saja Hon Hon tidak ingat bahwa kedua orang itu pernah menjadi gurunya Biarpun pada saat itu ada puluhan orang pengawal yang menerjangnya Tentunya akan mudah saja melanjutkan serangan membunuh kedua orang datuk hitam itu Akan tetapi Hon Hon tidak ingin membunuh mereka dan dia hanya menggerakkan tangan dan tongkatnya Melempar-lemparkan para pengawal seperti orang melempar-lemparkan rumput saja Gegerlah para pengawal dan mereka mundur-mundur dengan muka ketakutan Pemuda buntung itu terlalu kuat bagi mereka Seperti sekumpulan nyamuk melawan api saja Melanjutkan pengeroyokan sama artinya dengan membunuh diri bagi mereka Adapun Mabin Lomo dan Toat Beng Ciu Sian Li yang sudah menderita luka tidak berani melanjutkan pertandingan sebelum mengobati luka mereka Maka mereka berdua pun sudah lenyap memasuki gedung itu Menyelinap di antara sisa para pengawal yang hanya berani mengurung dari jauh sambil bersiap-siap untuk melarikan diri apabila Hon Hon mengejar Namun pemuda itu tidak mengejar, hanya berdiri tegak, bersandar pada tongkatnya, menengadah dan mengeluarkan suara nyaring memekakkan telinga Putri Nirahai, kembalikan adikku Setelah beberapa kali berteriak tanpa ada jawaban, Hon Hon lalu meloncat ke arah gedung pangeran Ouyang Cinko Melihat ini, biarpun hati mereka diceka merasa gentar dan ngeri Namun para pengawal tentu saja segera menghadang dan berusaha mencegah pemuda buntung itu memasuki gedung Hon Hon mengeluarkan seruan keras dan begitu tongkatnya berkelebat, para pengawal itu roboh terpelanting ke kanan-kiri seperti disambar kilat dan mereka tidak mungkin dapat menghalang lagi ketika pemuda itu berloncatan cepat melesat ke dalam gedung Sambil berteriak-teriak para pengawal ini kalang kabut mengejar ke dalam Hon Hon sudah marah sekali Dia mengamuk seperti gila, menggeledah seluruh kamar gedung itu, mencari Ouyang Seng dan pangeran Ouyang Cinko Setiap orang pengawal yang berusaha menerjangnya direbohkan dengan sekali gebrakan saja Namun hasil penggeledahannya sia-sia Tidak tampak batang hidung Ouyang Seng yang dicarinya Ketika ada lima orang perwira pengawal dengan nekat menerjangnya, ia melompat ke atas dan dari atas sinar tongkatnya bergulung-belung Empat orang perwira roboh dan seorang lagi ia jambak rambutnya dan ia seret ke sudut ruangan Dengan ujung tongkat ditodongkan di leher perwira itu ia membentak Di mana Ouyang Seng? Hayo jawab Wajah perwira itu pucat sekali, tubuhnya menggigil dan ia dipaksa jatuh berlutut Dengan nafas sengal-sengalian menjawab Han, hamba, tidak tahu Sudah lama tidak berada di sini Mana Ouyang Cinko? Tadi, ketika ribut-ribut, beliau lari, mungkin ke istana Dan di mana kakek dan nenek tadi? Mana Mabin Lomo dan Toat Beng Ciu Sian Li? Lari, mereka lari, ke istana Han Han menjadi sebal dan marah, tubuhnya bergerak dan perwira itu sudah ia lemparkan ke sudut Tubuh perwira itu menabrak dinding dan tak dapat bangun lagi karena pingsan saking takutnya Han Han meloncat keluar dan kini ia melesat amat cepatnya meninggalkan gedung pangeran Ouyang Cinkot yang sudah diobrak abriknya itu, menuju ke istana Kemarahan membuat manusia menjadi macu gelap dan lupa diri, lupa akan bahaya dan demikian pula dengan Han Han Dia sedang marah sekali Penderitaan batin yang ia alami bertubi-tubi ditambah kemarahannya mendengar bahwa adiknya ditawan membuat Han Han menjadi nekat dan tidak memakai perhitungan lagi Lupa bahwa tidaklah mungkin bagi seseorang, betapapun saktinya, untuk menyerbu seorang diri ke istana Kaisar Tentu saja penjagaan di istana tidak dapat dibandingkan dengan penjagaan para pengawal di gedung pangeran Ouyang Cinkot Pasukan pengawal yang dipusatkan menjaga istana amat besar jumlahnya, dan di situ pun banyak terdapat pengawal yang berilmu tinggi di samping keadaan istana sendiri yang merupakan semacam benteng yang amat kuat Maka, begitu Han Han tiba di depan pintu gebang, ia sudah dikurung oleh puluhan bahkan lebih dari seratus orang pengawal mengepung ketat, dan ia sudah dikeroyok secara hebat Tangkap pemerontak Bunuh pemerontak Para pengawal berteriak-teriak biarpun dalam beberapa gebrakan saja Han Han telah merobohkan tujuh orang pengeroyok Namun mereka tetap maju menerjang sehingga Han Han terpaksa memutar tongkat melindungi dirinya sambil berteriak Aku bukan pemerontak Aku hanya ingin bertemu dengan putri Nirahai dan minta supaya adikku dibebaskan Tentu saja teriakannya sia-sia karena para pengawal sudah mendengar betapa hebatnya pemuda buntu ini mengacau gedung pangeran Ouyang Cinkot Kini pemuda itu akan mencelakakan keluarga Kaisar, ditambah pula pangeran Ouyang Cinkot sendiri dengan dikawal oleh Mabin Lomo dan Toat Beng Ciu Sian Li sudah lari mengungsi ke istana Karena itu disitu pun diadakan penjagaan yang ketat Biarpun para pengawal tidak pernah berkurang jumlahnya karena setiap ada yang roboh tentu tempatnya digantikan yang lain Namun dengan ilmunya yang mukjizat, yaitu gerakan kilat soan Hang Lui Kun Han Han dapat menembus pintu gerbang dan memasuki halaman istana Betapapun juga, dia tidak pernah dapat membebaskan diri dari kepungan yang makin lama makin ketat Setelah dia memasuki pekarangan istana yang luas, pintu gerbang itu ditutup oleh para pengawal sehingga Han Han kini kehilangan jalan keluar Bebaskan lulu Lepaskan adikku Han Han berteriak-teriak dan mengambuk seperti seekor harimau terjebak Betapapun juga, pemuda ini masih ingat bahwa kedatangannya bukan untuk menyebar kematian di antara para pengawal yang ia tahu hanya menjalankan kewajiban mereka menjaga keamanan istana Oleh karena itu dia hanya merobohkan mereka tanpa membunuh dan hal ini tentu saja amat mudah ia lakukan karena pasukan pengawal itu bukan tandingannya Hanya dengan hawap pukulan yang keluar dari kedua tangan dan tongkatnya saja sudah cukup baginya untuk membuat kocar kacir seperti serombongan semut mengeroyok seekor jengkerik Kalau hanya pasukan pengawal yang mengetungnya, biar ditambah sampai seribu orang, kiranya akan mudah baginya untuk menyelamatkan diri dan keluar dari tempat itu Akan tetapi tiba-tiba terdengar bentakan keras, aba-aba dari komandan penjaga yang menyuruh semua pasukan mundur dan mengetung dari jarah jauh Para pengawal yang tadinya mengeroyok secara mati-matian, kini mundur dengan hati lega dan tampaklah oleh han-hon munculnya orang-orang sakti yang sekarang menghadapinya Mereka itu bukan lain adalah Mabin Lomo, Tuat Beng Chiu Sian Li, Tiantok Lama, Tai Li Lama dan Kang Tau Kwe Iga Kliat Lima orang tokoh sakti yang memiliki ilmu kepandayan hebat Han-hon maklum bahwa lima orang lawan ini merupakan lawan yang amat berat, terutama sekali dua orang Hwasyo Tibet yang merupakan wakil dari Pangeran Kiu yang mengkhianati perjuangan Busem Kwe I dan para orang gagah dengan mengadakan persekutuan gelap dengan pemerintah Manchu Ia tersenyum dingin dan berkata Jiwilo Suhau, aku tidak mau mencampuri urusan kalian, tidak mau melibatkan diri dengan segala kepalsuan orang-orang yang mencari kedudukan melalui perang, fitnah, pengkhianatan dan lain-lain kekocoran lagi Aku datang hanya untuk menuntut agar adikku lulu yang ditawan Putri Nirahai dibebaskan Biarlah Putri Nirahai sendiri keluar menemui ku Aku datang bukan untuk mengacau, bukan untuk mencari musuh, melainkan semata metu untuk menolong adikku Bebaskan adikku, dan aku bersama adikku akan mengangkat kaki dari sini dan selamanya tidak akan mencampuri urusan perang yang terkutuk Murid murtad, engkau masih harus menerima hukuman dari Kutoat Beng Ciu Sian Li berteriak, penuh kemarahan karena nenek ini masih penasaran dan malu mengingat akan kematian muridnya terkasih, yaitu Gulaik Wan Han-Han, engkau bekas murid yang selain menyeleweng juga telah banyak melakukan penghinaan kepadaku Sekali ini terpaksa aku harus membunuhmu kata Mabin Lomo Sengaja mengeluarkan kata-kata besar untuk menutupi rasa malunya dan untuk berlagak di depan begitu banyak pengawal yang mengurung tempat itu Hahaha, engkau bekas kacungku, kiranya engkau benar cucu JHW ASEAN Suma Hoat yang menyembunyikan si Suma menjadi si Sye Hahaha, mengingat bahwa engkau adalah sumahon cucu Suma Hoat Biarlah aku akan mengampunimu asal engkau suka bertekuk lutut dan menyerah Han-Han kata Kang Tau Kwe I Gakliat Sepasang macuhan-hon mendelik Dia memang tidak akan menyembunyikan nenek moyangnya Akan tetapi disebutnya nama kakeknya yang diam-diam amat dibencinya karena dianggapnya sebagai biangkeladi keburukan nasibnya itu membuat hatinya mengkal sekali Namun ia tetap membungkam Omi Tauhut Suma Taihiap biarpun masih muda memiliki kepandayan hebat sekali Benar-benar mengagumkan hati Pincheng Perlu apa menyanyiakan usia muda dan berkepandayan tinggi? Menyerahlah, Suma Taihiap kata Tiantok Lama Benar ucapan Suheng Suma Taihiap lebih baik menyerah dan kalau Taihiap berjanji akan membantu menumpas pengkhianat bulsem Kwe I Tentu yang mulia kaisar akan suka memberi ampun, bahkan menganugerahkan kedudukan kepadamu Tai Li Lama membujuk Namun semua ucapan keras menghina dan lembut membujuk itu sama sekali tidak mendatangkan kemarahan di hati Hon Hon Ia berdiri tegak di atas kaki tunggalnya, memegang tongkal butut di tangan kiri dan menyilangkan lengan kanan di depan dada Kemudian berkata, Sudah ku katakan, aku tidak ingin berurusan dengan pemerintah maupun dengan Inggo Wilo Chiampo yang merupakan tokoh-tokoh besar di dunia perselatan Aku datang hanya untuk minta kebebaskan adikku Hihihi, bocah sombong, kalau tidak diserahkan, kau mau apa? Akanku rebut dengan paksa dan kuusahakan sampai aku mati Pemuda buntung sombong toat Beng Chiu Sian Li sudah menggerakkan rantai gelang di kedua telinganya sehingga terdengar suara berdencingan nyaring dan menggetarkan hati para pengawal yang mengurung tempat itu sambil berjaga-jaga, menutup jalan keluar pemuda buntung itu Omi Tohut, betapa tabahnya Tiantok Lama yang gendut itu berseru memuji karena benar-benar pendeta dari Tibet ini merasa kagum sekali Apakah Tai Hiyap berani melawan kami sedangkan tempat ini telah dikurung oleh ribuan orang pengawal? Han Han menoleh kesekelilingnya Ia melihat bahwa pasukan pengawal kini bertambah banyak, tentu ada 2-3 ribu orang banyaknya Ketika ia menyapu keadaan di seluruh halaman istana dengan pandang matanya yang tajam Ia melihat bayangan 2 orang berkelebat di puncak genteng istana, akan tetapi lenyap lagi, entah bayangan manusia ataukah bukan Tiantok Lama, bagiku persoalannya bukan berani atau takut, melainkan benar atau salah Kalau aku berpijak pada kebenaran, tidak ada lagi kata-kata takut, karena mati dalam kebenaran adalah mati yang terhormat Kalau aku benar, biar menghadapi iblis sekalipun aku tidak takut, sebaliknya kalau aku salah, biar menghadapi seorang anak kecil pun aku tidak berani Aku datang untuk membebaskan adikku, dan hal ini benar, maka aku tidak takut Terserah kepada Ngowi, apakah akan menonjolkan kegagahan dengan keem mengeroyok aku dibantu pula oleh ribuan orang pasukan Pengawal ucapan terakhir Han Hon ini mengandung ejekan yang amat tajam sehingga wajah kelima orang tokoh besar itu menjadi merah Memang harus diakui bahwa peristiwa yang kini mereka hadapi merupakan peristiwa yang ajaib dan amat memalukan Biasanya setiap orang di antara mereka berlima yang telah memiliki kesaktian tinggi, tidak pernah atau jarang sekali menemui tanding Sehingga mereka bersikap angkuh dan menganggap diri sendiri sebagai tokoh tingkat tinggi yang tidak mau sembarangan bergerak, apalagi hendak mengeroyok lawan Dan sekarang, mereka berlima menghadapi seorang pemuda yang selain masih amat muda dan patut menjadi cucu mereka Juga yang hanya memegang sebatang tongkat butut dan kakinya tinggal satu Menghadapi seorang lawan muda penderita cacat dengan masih mengandalkan pengurungan ribuan orang pengawal Benar-benar merupakan peristiwa yang tak pernah mereka mimpikan dan amatlah merendahkan nama besar mereka Omi Tohut, orang muda yang sombong Kau kira Pim Cheng tidak berani menghadapi mu seorang diri Tai Li lama menjadi tersinggung sekali dan ia sudah meloncat maju menghadapi Hon Hon? Empat orang tokoh yang lain juga merasa jengah dan tersinggung Maka mereka ini hanya menonton, ingin melihat apakah pendeta Tibet yang kurus itu akan dapat mengatasi Hon Hon si pemuda buntung yang benar-benar merupakan lawan aneh yang baru pertama kali mereka jumpai selama hidup mereka yang sudah setengah abad lebih Hon Hon mengerti bahwa Tai Li lama adalah seorang yang selain pandai ilmu silat aneh dari barat Juga memiliki kepandaian ilmu hitam dan ilmu sihir Maka ia bersikap waspada dan sudah bersiap dengan tongkat dilintangkan di depan dada Sedangkan tangan kanan dengan jari-jari terbuka berada di atas kepala Telapak tangannya menghadap ke langit, diam-diam ia telah mengerahkan sinkang di tubuhnya yang berputaran dan siap disalurkan untuk menghadapi lawan yang kuat ini Akan tetapi aneh, pendeta Tibet itu tidak segera bergerak menyerang, melainkan berdiri tegak dan kaku Kepala lurus, kedua lengan lurus di kanan-kiri tubuhnya, kemudian terdengar suaranya, halus seperti membuju Sumatai Hiap, kau turutilah permintaanku, tundukkan kepalamu Hon Hon merasa ada getaran aneh terbawa oleh suara ini Begitu lembut mengelus perasaannya, mendatangkan rasa terharu dan tidak tega untuk menolak permintaan itu Akan tetapi kesadarannya membisikan bahwa kakek ini tentu menggunakan ilmu sihir Maka sebaliknya dari menundukkan kepala, ia malah menengadah, memandang ke angkasa Benar-benar merupakan gerakan kebalikan daripada apa yang diminta Hwasyo Tibet itu Merupakan tantangan Omi Tohut, agaknya Tai Hiap hendak menggunakan kekerasan Baiklah Sumah Hon, kau pandang mataku kalau berani Andai kata ucapan yang dikeluarkan merupakan perintah nyaring dan berwibawa ini tidak diembel-embeli Kalau berani, tentu Hon Hon tidak sudi menurut Sungguh pun di dalam suara itu terkandung wibawa dan tenaga mukjizat yang seolah-olah memaksanya dan menguasai perasaan dan pikirannya Akan tetapi kata kalau berani membuat Hon Hon penasaran Mengapa tidak berani? Ia segera memandang ke depan, menentang pandang mataku Hwasyo itu Dua pasang sinar mataku bertemu Semua orang menahan seruan saking kaget dan seram melihat dua pasang pandang mataku yang luar biasa itu Sepasang mataku, Tai Li Lama yang sipit itu berubah bundar dan seolah-olah ada sinar terang keluar dari sepasang matanya Sedangkan sepasang metu Hon Hon menjadi tajam seperti mengandung api Tai Li Lama berkemak kemit dan mengerahkan seluruh kekuatan datinya untuk menguasai kemauan dan pikiran Hon Hon melalui pandang matanya Menyerang pemuda itu dengan ilmu ihun zuhoat untuk membetul semangat, hipnotism Tetapi Hon Hon yang merasa betapa sinar matu itu seolah-olah menembus jantungnya Cepat membulatkan tekadnya untuk tidak tunduk dan dia malah membalas dengan pandang matu berapi-api Di luar kehendak manusia, memang terjadi keandahan yang mukjizat dalam diri pemuda buntu ini Suatu kekuatan gaib telah dimilikinya semenjak malah petaka menimpa keluarganya dan daya kemauannya menjadi luar biasa sekali Kemauan yang mukjizat ini tidak saja membuat dia tidak mungkin dapat ditembusi oleh ilmu hitam yang hendak menguasainya Bahkan kemauannya yang amat kuat ini dapat memancar keluar dan masih cukup kuat untuk menguasai orang lain Kini Hon Hon yang maklum apa yang sedang dilakukan lawannya Membulatkan tekadnya untuk melawan dan menolak getaran halus yang keluar dari sinar matle, tai li lama Ketika ia disuruh memandang, dia memang melakukannya Akan tetapi sama sekali bukan berdasarkan tunduk akan perintah itu Melainkan karena memang timbul atas kehendaknya sendiri hendak mengadu kekuatan pandang matu dengan hosyo Tibet itu Maka terjadilah pertandingan yang luar biasa, lebih hebat daripada pertandingan adu kekuatan sinkang Karena yang diadu kini adalah kekuatan batin yang getarannya bergelombang Terasa oleh semua orang yang hadir sehingga mereka itu terpesona seperti kemasukan pengaruh mukjizat Kedua pandang sinar matu itu masih saling dorong, saling banting dan berusaha sekuatnya untuk menundukkan lawan Kalau kelihatan tentu amat seru seperti dua ekor naga saling serang Keduanya tak pernah berkedip, bahkan mati mereka makin lama makin lebar dengan sinar yang berapi-api Diam-diam Thaili lama terkejut bukan main Dia tadinya hanya menganggap bahwa pemuda buntung itu amat lihai ilmu silatnya Dan siapa mengira bahwa ternyata pemuda ini pun agaknya seorang ahli hoatsut Ahli sihir yang memiliki kekuatan batin luar biasa sekali Biasanya, betapapun pandai silat lawannya Sekali ia menggunakan ilmu membetul semangat ini Lawannya tentu akan mudah ia tundukkan Thaili lama menjadi kaget dan penasaran melihat kenyataan betapa sama sekali Ia tidak mampu menundukkan pemuda buntung ini Bahkan seolah-olah sinar matanya melekat pada sinar mata pemuda itu Sukar dilepaskan lagi Mulutnya berkemak kemik membaca mantra Dan ia menggunakan seluruh kepandayan sihirnya yang dahulu ia pelajari dari guru-guru besar dari India di lereng pegunungan Himalaya Tiba-tiba ia mengeluarkan gerengan seperti suara seekor beruang dan membentak Sumahan, lihat baik-baik siapa aku? Akulah manusia naga dari Himalaya Berkepala tiga berlengan delapan Lekas kau berlutut dan menyerah Dari kepala pendeta Tibet itu mengepul luap putih kebiruan dan terdengarlah suara berisik ketika pasukan itu berseru dan berbisik penuh ketakutan sambil memandang ke arah Thaili lama dengan matel, terbelalak dan muka pucat, tangan menuding dan kaki gemetar Siapa orangnya yang tidak akan akan merasa ngeri dan takut? Pendeta Tibet yang tadinya bertubuh kurus kecil dan wajahnya sama sekali tidak menimbulkan rasa gentar itu kini telah berubah menjadi makhluk yang luar biasa Tubuhnya masih tidak berubah, akan tetapi kepalanya berubah menjadi kepala naga, yang hidungnya menghembuskan uap biru Kepala naga yang mengerikan itu bukan hanya sebuah, melainkan ada tiga buah Dan lengannya bukan dua lagi, melainkan bertumbur enam buah lengan tangan lain di pundaknya, sehingga lengannya berjumlah delapan Bagi Hon Hon, karena penglihatannya dilindungi oleh perisai kemauan yang membajak, perubahan pada diri Thaili lama itu hanya tampak suram-suram saja Pemuda ini mengerahkan seluruh kekuatan kemauannya Pemuda ini tidak pernah mempelajari Ho'at Sud, tidak tahu bagaimana untuk mempergunakan kekuatan batinnya dalam ilmu ini Akan tetapi ia mengerti bahwa kalau ia mengerahkan kemauannya, maka ia tidak akan dapat terpengaruh orang lain bahkan dapat menguasai kemauan orang Kini ia mengerti bahwa lawannya menggunakan ilmu sihir yang aneh, maka setelah mengerahkan seluruh tenaga kemauannya, ia tertawa dan berkata Hem, Thaili lama, engkau ini seorang pendeta yang sudah tua, kenapa bersikap seperti anak kecil? Permainanmu ini hanya untuk menakut-nakuti anak-anak, akan tetapi bagiku, engkau tetap Thaili lama yang biasa Berkepala hanya sebuah yang penuh dengan akal muslihat kotor dan berlengan dua yang tidak segan-segan melakukan perbuatan jahat Semua pasukan yang mendengar ucapan Hon-Han yang keras dan berwibawa ini melihat perubahan aneh pada diri Thaili lama Sekarang pendeta itu berubah menjadi biasa kembali dan kedua orang lawan itu masih melanjutkan mengadu kekuatan melalui sinar matu yang berapi-api Akhirnya Thaili lama tidak kuat menahan, kepalanya berdenyut-denyut amat peningnya dan dari kedua matanya keluar air matu karena saking panas dan pedas rasa kedua matanya Ia terhuyung dua langkah, dan tiba-tiba memekik sambil memukulkan sebelah tangannya ke arah dada Hon-Han Sedangkan tangan yang lain membuat gerakan seperti orang menulis huruf Hon-Han sudah siap sedia Ia melengkin nyaring dan kedua tangannya juga mendorong ke depan, sebelah kiri dengan inti tenaga Suat In Shin Chiang Sedangkan yang kanan dengan inti tenaga HWI yang Shin Chiang Dilanda dua macam tenaga yang berhawa amat dingin dan amat panas ini, Thaili lama terlempar ke belakang dan roboh terguling-guling Ia dapat meloncat bangun lagi, akan tetapi napasnya terengah-engah dan mukanya pucat Melihat keadaan sutenya, Tian Tok lama sudah merendahkan tubuhnya yang gendut, perutnya mengeluarkan suara berkokok seperti ayam biang, dan kedua tangannya menyerang dengan pukulan Hek In HWI Hang Chiang yang ampuhnya menggelak itu Tangan kanannya berubah biru dan dari kedua telapak tangan itu menyambar wat hitam ke arah Hon-Han Pada saat yang hampir sama, tiga orang tokoh sakti yang lain, yaitu Kang Tau KWI Gakliat, Mabin Lomus Yang Kuan Li dan Tuat Beng Ciu Sian Li Bu Chi Goat Sudah menerjang dengan pukulan-pukulan sakti mereka ke arah Hon-Han Namun semua pukulan sakti yang membawa maut itu luput Pada saat yang tepat, tubuh Hon-Han telah lenyap dan pemuda buntung yang amat sakti ini telah melesat ke atas, kemudian menukik turun dengan tongkatnya yang diputar menjadi sinar kehijauan melingkar-lingkar dan menyambar ke arah kepala lima orang pengeroyuknya Lima orang tokoh besar yang kesemuanya memiliki tingkat kepandayan yang sudah mencapai puncaknya itu cepat mengelap dan melakukan pengurungan ketat dari lima penjuru Seolah-olah secara otomatis membentuk Ngorong Heng Tin, barisan lima anasir Terjadilah pertandingan yang amat seru dan luar biasa Kang Tau KWI Gakliat si setan botak melancarkan pukulan-pukulan HWI Yang Sin Ciyang yang berhawa panas sekali Juga Mabin Lomo Siang Kuan Li si iblis muka kuda menghujankan pukulan-pukulan Swat In Sin Ciyang yang berhawa dingin seperti salju Toat Beng Ciu Sian Li dengan penuh hamarah menggerakkan sepasang rantai gelang di kedua telinganya yang merupakan sepasang senjata ampuh dibantu sambaran rambutnya dan serangan kedua tangan penuh kukurungcing dengan pukulan Toat Beng Tok Ciyang yang beracun Karena maklum akan kelihayan pemuda buntung itu, kedua orang pendekta lama dari Tibet juga tanpa segan-segan lagi menyerang dengan pukulan-pukulan sakti mereka Han Han mengerti sepenuhnya bahwa dia terancam maut Dia mengenal kehebatan lima orang lawannya Kalau mereka itu maju seorang demi seorang, dia yakin akan dapat mengalahkan mereka Akan tetapi dikeroyok lima orang yang memiliki kepandayan setinggi itu benar-benar amat berbahaya dan selama hidupnya, baru sekali ini ia benar-benar dihadapkan dengan pengeroyokan lawan yang menggiriskan Terpaksa pemuda buntung yang amat sakti ini mengerahkan seluruh kepandayannya yang pernah dipelajarinya dan mengerahkan seluruh tenaga sin kang yang berada di tubuhnya untuk melindungi diri dan juga untuk balas menyerang Terima kasih telah menonton!